Wow ternyata kalau kita masak ini bisa buat minyak goreng sendiri di rumah Penasaran? Ayo ikutin aku Berhubung minyak goreng lagi mahal Jadi aku beli dulu nih kulit ayam di made shop deket rumah Ini kira-kira kulit ayamnya sekitar 900 gram ya Lalu kita tambahkan bahan-bahan tambahannya yang udah aku tulis nih Aduk rata ini dimarinasi sekitar 30 menit Anak-anak di rumah seneng banget nih kalau mamanya masak ini Selanjutnya kita panggang deh menggunakan grill pan Buat yang gak punya bisa menggunakan teflon biasa ya Jadi kali ini kita ngegrill kulit ayam Sekaligus kita buat minyak ayamnya deh Lihat nih minyaknya sudah mulai menetes ke wadah yang udah aku siapin Jangan dilihat dari sisi negatifnya Ternyata minyak kulit ayam ini banyak banget juga manfaatnya Khususnya buat anak-anak ini juga bagus Apalagi buat bunda-bunda yang sedang suka buat tuh makanan pendamping asi Bagus banget jika ditambahkan minyak ini Kulit ayam udah mateng Nah ini dia hasilnya Minyaknya sekitar 200 ml Lumayan juga ya bun Sekarang saya mau bikin sarapan buat si kecil Langsung aja di atas grillnya Biar tidak ngotor-ngotorin penggorengan bun Saya urak-arik dulu nih telur Dengan sedikit minyak kulit ayamnya Tambahkan nasi putih Lada bubuk, kaldu bubuk, saus tiram, kecap manis Udah diaduk rata Ongseng-ongseng terus sampai matang Kalau udah hampir matang nih saya tambahin minyaknya sedikit lagi ya bun Udah deh aduk rata Ini kayak gini udah enak banget Udah mateng Anak-anak tuh suka banget Tinggal taruh di piring Walaupun minyak goreng lagi mahal Sebagai ibu kita harus tetap kreatif Masih banyak cara untuk buat minyak sendiri di rumah Nah ini kulitnya yang tadi udah di grill Ini enak banget loh Dijamin si kecil ketagihan deh Karena ini dia belum sarapan Aku mau suapin dulu ya bun Hmm yummy Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa